Intro Terus meningkatnya klaster sekolah pasca pertemuan tatap muka menjadi kekhawatiran di tengah penurunan kasus COVID-19. Untuk itu, testing sebelum sekolah menggelar pertemuan tatap muka diminta untuk segera dilakukan. Usulan untuk menyertakan data testing bagi siswa dan guru sebelum menggelar pertemuan tatap muka ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya siswa yang terpapar COVID-19 saat mengikuti PTM di sekolah. Pihaknya meminta agar sekolah jujur jika memang belum siap menyelenggarakan PTM. Bila memang belum siap, pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi sampai sekolah benar-benar siap. Usulan menambahkan testing dalam persiapan PTM dilakukan setelah Ganjar mendapatkan laporan adanya siswa peserta PTM yang terpapar COVID-19. Yang terbaru ada sekitar 90 siswa SMP negeri 4 merebet perubah lingga terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan Perubah Lingga melakukan rapid test antigen pada awal pekan 20 September 2021. Maka tadi saya perintahkan seluruh kepala Dinas Pendidikan harus ngecek. Pastikan guru-guru ini yang mau PTM, dia sendiri punya kesadaran untuk sehat, untuk mau ngecek gitu. Kalau enggak ini bahaya, nah ini menjadi perhatian. Jangan sampai uji-coba kemudian kita kasih stempel gagal, karena kita tidak aware pada soal itu. Ini yang menjadi catatan penting selebih. Selain testing, penerapang protokol kesehatan dan pengaturan durasi pertemuan perlu menjadi pertimbangan serius agar kasus penularan COVID-19 tidak meningkat kembali. Harus ada pengaturan durasi di tempat-tempat kerja atau di tempat-tempat di mana orang banyak bertemu. Apakah itu pasar, mal, terutama yang mes gitu ya, yang sifatnya banyak. Atau yang sifatnya seperti pasar, mal itu kan banyak. Kemudian juga satuan pendidikan tadi ya. Saya kira bentuk dan durasinya itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga tadi dikatakan, oh hanya satu minggu sekali, mungkin hanya dua jam, tiga jam, empat jam, dan sebagainya. Artinya kemudian juga dipastikan bahwa pengguna fasilitas tadi taat atau taat protokol kesehatan itu. Misalnya pakai masker ya taat, artinya pakai itu memakai. Artinya tidak di bawah hidung atau di bawah dagu. Artinya secara benar. Itu yang mungkin perlu disampaikan ke pemerintah. Hingga saat ini sudah tidak ada daerah di Jawa Tengah yang masuk level 4. Meski sebelumnya ada kabupaten Brebes yang masuk dalam level tersebut, namun saat dicek ternyata karena data lama dimasukkan juga. Restu Indah melaporkan. Usai jeda kami akan mengajak Anda bernostalgia dengan es pangguk yang segarnya melegenda. Tetaplah bersama kami di kabar Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!